Program penambahan daya khusus tarif sosial memang sudah dilakukan PLN dengan biaya ringan. Namun dikendal, 12 titik tempat ibadah diberikan penambahan daya secara cuma-cuma. Layanan gratis ini sebagai bentuk kepedulian dan ingin memakmurkan tempat ibadah yang diberikan komunitas Sijum Sedekaholik Kendal yang menggandeng PLN Kendal. Manager PLN ULP Kendal Rifki Ade Hardiansyah mengatakan, Kegiatan tersebut bentuk kepedulian PLN dengan Sijum Sedekaholik membantu tempat ibadah mendapatkan listrik lebih baik. Pihaknya ingin memakmurkan tempat ibadah sehingga dengan penambahan daya listrik ini bisa meningkatkan kegiatan ibadah di musola atau masjid. Jadi bersama dengan komunitas Sijum, MLN ULP Kendal berkolaborasi untuk menambah daya musola dan masjid secara gratis sejumlah 12 pelanggan atau sejumlah 12 masjid, 12 musola. Sementara Takmir Wali Gembyang Kiai Haji Ubaidillah berterima kasih dengan penambahan daya gratis ini. Selama ini listrik yang ada masih kurang jika menggunakan untuk kegiatan di musola. Dengan tambah daya ini nantinya kegiatan di musola tidak lagi harus meminta listrik dari rumah atau menggunakan jenset. Karena TBK Masjid Takrim Baling Gemjang ini dalam lingkup yayasan Baling Gemjang dalam hal ini kami atas nama ketua yayasan sekaligus semua lagi di TBK terima kasih kepada PLN yang bermitra dengan Sijum sehingga pemitraan itu saat ini terwujud memberikan tambah daya kepada TBK Waling Gemjang di dalam yayasan Waling Gemjang. Selain memberikan penambahan daya secara gratis, komunitas sedekaholik ini juga memberikan pemasangan listrik cuma-cuma di wilayah Rowosari kepada warga yang kurang mampu. Dari Kendal, Tim Liputan TVKu melaporkan.